PSSI telah meminta izin kepada FIFA untuk melanggar statuta dengan turut mengundang peserta Kongres Solo untuk menghadiri Kongres Luar Biasa yang akan digelar di kota Palangkaraya. Sebelumnya FIFA mengancam jika hingga 10 Desember pemerintah belum juga menyelesaikan konflik sepak bola Indonesia, maka PSSI akan dijatuhi sanksi tegas. Ditemui di kantor PSSI Hari Selasa, Sekjen PSSI Halimah Fud menyatakan, PSSI akan mengundurkan jadwal Kongres Luar Biasa yang sebelumnya akan digelar pada tanggal 7 Desember menjadi 10 Desember di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengunduran tersebut dikarenakan PSSI masih menunggu keputusan rapat terakhir Komite Bersama yang akan digelar pada hari Rabu. Halimah Fud menyatakan, PSSI akan turut mengundang peserta Kongres Solo di samping peserta Kongres Palangkaraya. Keputusan ini diambil karena MOU Kuala Lumpur mensyaratkan KLB dihadiri oleh peserta Kongres Solo. Sementara Satuta PSSI mensyaratkan agar KLB dihadiri oleh klub peserta kompetisi yang sedang berjalan. Atas keputusan ini, Halim mengaku PSSI telah meminta izin kepada FIFA dan AFJ untuk melanggar Statuta. Karena belum ada jawaban, kita ambil jalan tengah. Oke, kita menyelenggarakan Kongres dengan peserta Palangkaraya, namun kita juga mengundang peserta Kongres hasil Solo. Tapi tetap dengan catatan kita kirim, memberitahukan lagi kepada AFJ dan FIFA, ini kita undang loh, atas permintaan MUU. Lebih lanjut, Halimah menyatakan, si agen FIFA, Jarek Falk, telah mengirimkan surat kepada Menpora Andi Malarangeng agar segera mengambil langkah tegas terkait permasalahan yang menimpa dunia sepak bola Indonesia. Jika tidak, FIFA yang telah memberikan tenggat hingga 10 Desember, tidak segan untuk memberikan sanksi kepada Indonesia.